Halo pencinta militer tanah air Selamat datang di channel nyaris terkenal India kemungkinan akan dikenai sanksi oleh Amerika berdasarkan undang-undang CAATSA oleh pemerintah Donald Trump karena India terus membeli peralatan pertahanan Rusia tanpa menghiraukan kekhawatiran Amerika Bukan hanya Turki, Donald Trump juga terus memantau India dengan cermat Keputusan India untuk membeli sistem S-400 dan rencana baru-baru ini untuk pembelian pertahanan lebih lanjut dari Moskow telah menjadi keprihatinan serius bagi Amerika Salah seorang pejabat Amerika mengatakan India sekarang sedang dipertimbangkan untuk dikenai sanksi di bawah undang-undang CAATSA Pejabat tersebut mengindikasikan sanksi dapat dikenakan secara bertahap karena pengiriman sistem pertahanan rudal udara S-400 akan memakan waktu Namun pejabat itu mengatakan sanksi itu tidak akan segera diberlakukan karena Rusia akan membutuhkan waktu untuk mengirimkan sistem rudal pertahanan udara S-400 ke New Delhi Tetapi Washington sangat frustasi dan tidak bahagia dengan India Bagaimanapun Amerika telah membentuk ikatan pertahanan dengan India dalam beberapa waktu tahun terakhir Amerika merasa sangat jengkel bahwa dalam 3 tahun terakhir tidak ada kesepakatan pertahanan sekala besar yang telah ditantangani oleh negeri Paman Sam ini Sementara itu, pembicaraan beberapa kesepakatan pembelian peralatan pertahanan sekala besar terus berlangsung dengan Rusia Satu-satunya penyelamat yang masih bisa dilakukan jika India memesan untuk get tempur siluman canggih Amerika Namun demikian, Trump mengindikasikan akan mempertimbangkan sanksi bagi India hanya jika Amerika menerima kontrak pertahanan besar dari New Delhi India berniat memperoleh sistem pertahanan rudal udara S-400 dari Rusia meskipun ada ancaman hukuman sanksi dari Amerika Dengan tekad untuk melanjutkan kesepakatan penting yang bernilai 5,43 miliar USD ini Kementerian Pertahanan India pada 17 Juli 2019 mengumumkan pengiriman 5 unit S-400 akan selesai pada tahun 2023 Menyingkirkan ancaman sanksi, India dan Rusia telah menemukan solusi untuk memproses pembayaran sambil menghindari sanksi Amerika Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.